biar dia gak jalan si sendok ini habis itu anda diamkan 24 jam dicolok boleh, dicabut boleh dicolok boleh, dicabut boleh habis itu nanti di jam ke 25 dilepas nanti hasilnya akan sangat-sangat perfecto oke assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel senda etatum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan berikan ilmu buat teman-teman tentang bagaimana caranya apa bang? kulkas bang? mengatasi pintu kulkas nih parah nih bang pintu kulkas yang gak mau rapet ya mengatasi pintu kulkas yang gak mau rapet bagaimana cara membeli g-nya silahkan teman-teman diperhatikan pertama kita tidurin dulu ke si kulkasnya ini yang kedua teman-teman buka disini nih lihat gak bang jadi ada baut? semoga kalian bisa nangkep lihat apa bang? ini teman-teman buka dua baut ini ya baut satu dibuka, baut dua dibuka anda buka kedua baut ini oke kalau misalnya anda pada saat ngebukanya ini keras ini diketok dulu teman-teman nih ya diketok dulu kalau misalnya pada saat anda kemain ngebukanya ini keras ini teman-teman ketok dahulu ya nah diketok dulu nih oke kalau misalnya keras anda ketok dahulu pintunya nih si bautnya bang biar apa? biar pada saat anda ngebukanya nanti enteng ya jadi diketok dahulu sebelum dibuka kemudian kita tinggal hajar kita tinggal buka buat buas ini nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini nah tarik bawah nah ini lihat apa sudah karatan bang ini sudah berkarat nih aduh sinyal kentang bang sinyalnya kentang ini sudah berkarat teman teman nih sudah gak rata lah ya sudah berkarat nih selanjutnya apa anda tinggal cari ring teman teman nih cari ring kemudian ring tersebut taruh sini nih dikasih ring nih ya titik ini teman teman kasih ring pakai apa bang pakai karet karet bulat ini kita tinggal tipisin kita butuh ring ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini selamat menikmati ini kita tinggal pasang ini juga masih ke geden bang kalau bisa kecil kita tinggal pasang lagi kemudian kita kasih ring teman teman ya kita kasih ring kita pasang pintunya lagi kalau enak dua orang ya yang enak dua orang nih pasang pintunya lagi nah pelampan aja bang ini saya satu orang soalnya nah pasang pasang lagi seperti ini nah lubang ketemu lubang ini kan ada lubang nih lubang ketemu lubang lubang asnya nih nah masuk nah seperti ini kluk nah kemudian apa kita pasang ini ya mana tadi oh botnya mana bang oh ini ya bang ini ya kita tinggal pasang seperti ini pasang ini ringnya tadi ya ringnya taruh sini nih nah ringnya taruh ring tadi taruh sini teman nih ya ring tadi taruh disini ya oke ini sebagai pengganjilnya ini ya sebagai pengganjilnya ini ring ini sebagai pengganjil ini nah oke jadi lebih tinggi dia karena apa karena udah turun dia oke udah turun udah ngegojros bang udah ngegojros nah kita pasang seperti ini nah seperti ini maksudnya ya maksudnya seperti ini teman nih oke semoga teman bisa paham ya kemudian apa kita pasang coy kita pasang bautnya lagi seperti semula lakukan yang termudah termudah dahulu dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu bang ya andretatum bantuan oke kita pasang baut-bautnya baut satu kita pasang baut yang kedua juga kita pasang kita pasang semua baut-baut yang menempel disini teman-teman nah nah tuh ini kita tinggal kencengin bang kita kencengin dengan menggunakan T8 ya kalau gak punya T8 anda pakai obeng kembang kalau gak ada obeng kembang anda menggunakan kunci 8-10 ya intinya anda kreatif lah tene jadi jangan beli kulkas baru dulu ya atau dibawa pakai kereta tub kita kencengin bang dapat kita kencengin seperti ini oke nah apanya yang susah ya yang susah itu anda gak mau belajar anda gak mau praktek ya dikit-dikit dibawa ke bangkir andretatum nah kita tinggal kencengin pelan-pelan kencenginya karena ini besi-besi tapi besi tipis ini jadi kencenginya harus pelan-pelan nah seperti ini kita kencengin semua titik-titik ini kaki kaki apa bang kaki kulkasnya ya kaki kulkas kaki pintunya kita kencengin nah pelan-pelan jangan terlalu kenceng standar aja ya nah karena apa karena ini gak apa nih bang gak keras kayak mobil ya bautnya gak keras kayak mobil dia habis pakai perasaan oke nah habis itu apa kita coba normalin lagi ya pelan-pelan Oke gluk Sekarang kita coba bang Kita buka Buka pintunya kita tutup Nah oke Buka pintunya kita tutup Oke Sudah rapat bang ya Sudah rapat seperti semula Seperti baru Tandanya apa Tandanya mas lana sudah tuntas Cuma bukaan ring bang ya Cuma bermodalkan ring sederhana Sederhana tapi menyakitkan Maksudnya sederhana tapi bisa boros Jadi anda kalau misalnya pintunya gak rapat Bisa boros.com dan akan merusak Mesin kukis anda Dan Rp 0.000 masalah beres Tapi tahan dulu jangan senang dulu Setelah seperti ini teman-teman Lakukan jurus ngemal Namanya ini saya kasih teman-teman siapkan Tali rafia bekas Oke Siapkan tali rafia bekas namanya ngemal Nyeting bang Nyeting itu nyetel Nah siapkan tali rafia bekas Kemudian diikat kulkas seperti ini Ini penting ya Jangan diabaikan ilmu ini Seperti ini Oke Nah kemudian ada diikat Dikat seperti ini kulkasnya Nah diikat Oke Kulkasnya diikat dengan menggunakan tali rafia bekas seperti ini Ini namanya nyetel atau nyeting Posisinya dicabut colokannya boleh Dicolok juga boleh Ya bebas Oke Habis itu masukkan sendok makan Ambil sendok makan yang ada di dalam kamar mandi Eh di dalam rak piring anda Taruh disini Dapat Dapat bang Kemudian putih ke kanan Putih ke kanan sekencang mungkin Putih ke kanan sekencang mungkin Sampai benar-benar kencang Oke Nah Habis itu apa Ini dikunci nih Nah Ini dikunci Pokoknya sampai benar-benar kencang ya Sampai benar-benar kencang Kemudian dikunci Dikunci biar dia gak jalan si sendok ini Habis itu anda diamkan 24 jam Dicolok boleh Dicabut boleh Dicolok boleh Dicabut boleh Habis itu nanti di jam ke 25 dilepas Nanti hasilnya akan sangat-sangat perfecto Ya Sangat-sangat sempurna Oke Dapat ilmu ya Hari ini teman-teman dapet ilmu Bagaimana caranya mengatasi pintu kukas Yang gak mau rapat pakai jurus 0 rupiah Andre Tatum Semoga berharap Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andre Tatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andre Tatum Sampai jumpa di video selanjutnya